Karenanya, segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum. Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum? Menurut AD dan ART Partai Demokrat, Pasal 81 Ayat 4 disebutkan bahwa Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai Atau B. Sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Dan 1 per 2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? Ingat, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Tinggi Partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang tidak pernah mengusulkan Kongres luar biasa Jadi syarat pertama sudah gugur Dewan Pimpinan Daerah yang mengusulkan KLB minimal 2 per 3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah Kenyataannya tidak satu pun yang mengusulkan KLB berarti 0 Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua Dewan Pimpinan Cabang yang mengusulkan KLB minimal 1 per 2 dari 514 DPC Kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan berarti hanya 7 persen dari seharusnya minimal 50 persen Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga Usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Dan saya sebagai ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB ini Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi Kesimpulan besarnya adalah Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi Atau tidak dipenuhi sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta Bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal AD dan ART yang sah diubah dan diganti dengan AD dan ART versi KLB Deli Serda Sehingga penobatan KSP Muldoko dianggap sah Pertanyaannya Apa bisa begitu? Apa bisa begitu? Mari kita lihat bersama Untuk mengubah AD dan ART Forumnya harus sah Baik Kongres ataupun Kongres luar biasa Yang hendak mengubah AD dan ART juga harus sah Forum KLB Deli Serda Forum KLB Deli Serda jelas Tidak sah dan ilegal Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi Sehingga AD dan ART KLB Deli Serda menjadi tidak sah Untuk diketahui AD dan ART hasil Kongres atau KLB yang sah pun Harus mendapatkan pengesahan dari negara dan pemerintah melalui Kemen Gumhan Jadi Kalau KSP Muldoko melalui telepon menanyakan keabsahan AD dan ART Dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD dan ART KLB Deli Serda itu sah KSP Muldoko salah besar Berarti KSP Muldoko tidak memahami undang-undang partai politik yang berlaku Dan juga tidak memahami AD dan ART partai demokrat AD dan ART partai demokrat Lagi-lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serda benar-benar tidak sah adanya Berarti KSP Muldoko Berarti KSP Muldoko Berarti KSP Muldoko Berarti KSP Muldoko